Halo, selamat datang di Terjemahin. Kali ini kita akan masuk ke halaman 89. Ini dia tugas kita mungkin akan di halaman 89 ini saja, karena ada tugas yang harus kita selesaikan. Nah, ini dia. Kita akan memperhatikan, mencermati ya, look closely ini kalau di kamus, ya, perhatikan baik-baik. Tapi lebih cocoknya kita menggunakan, kita akan mencermati deskripsi binatang-binatang. Ya, binatangnya ada yang empat ini ya. Ya, kita perhatikan, kita cermati ulang di halaman untuk tugas ini, ya. Kita akan menggunakan sebuah tabel untuk menganalisa informasi tentang zam ini mengacu pada binatang. Ya, tentang binatang-binatang ini, ya. Apa tabelnya? Nah, ini dia. Nah, ini yang akan kita lakukan, ya. Kita bekerja dalam kelompok. Kita akan mempelajari contoh yang diberikan secara kesesama. Nah, ini contohnya yang nomor satu, yaitu gajah. Dan menyalinnya ke buku catatan. Ya. Jadi, disalin dulu ya. Kebetulan saya sudah buat formatnya di sini. Nah, ini dia. Formatnya sudah saya buat. Kita kerjakan nanti. Kedua, kita akan mendiskusikan dan mengisi tabel dengan informasi binatang dari penjabaran di atas. Seperti contoh. Nah, seperti ini, ya. Terakhir, masing-masing kita akan menuliskan analisa ini ke buku catatan. Atau mengetiknya di komputer. Bagi yang punya komputer. Kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita juga akan mengucapkan masing-masing kata secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, ini dia. Saya sudah buat. Ini animal. Animalnya adalah binatang. Ya. Habitat Afrika dan Asia. Jadi, kita isi ini berdasarkan keterangan ini. Nah, di mana dia, nah, most of them live, ini, Afrika dan Asia. Habitatnya. Habitat itu adalah di mana biasanya mereka tinggal secara natural, alami. Makanan. Nah, eat, makan. Grass. Grass and plants. Nah, aktivitasnya. Nah, use their trunks. Mana dia? Use their long trunks. Ya. Use their long trunks. to put food and water in their mouth. Ya. Mulutnya cuma satu, ya. Nah, itu dia. Karakteristiknya. Nah, ini karakter. Ciri-cirinya, ya. Ciri-cirinya adalah besar. Ya. Binatang terbesar, ya. Jadi, ciri-cirinya Lehevis Land animals Yang terberat. Bukan terbesar. Terberat. Nah, itu dia. Kita lanjut ke Apa lagi ini? Kita lihat bawah. Tigers Beers Dan monkey Nah, kita lihat Oh Tigers Nah, tinggal Tinggal di Grassland dan Forest Jadi, ini buatnya Grassland dan Forest Forest Nah Makanan Makanan adalah meat Ya Nah, aktivitasnya When they hunt Nah They They hunt Ya Karakteristiknya Nah, di atas ini The biggest The biggest Of all cats Nah, itu dia Itu yang Tiger Tiger, ya. Beers lagi Nah, habitannya dimana? Leaf, ya. Cari kata-kata leaf Northern part of the world Ya Northern Northern Parts Of the world Nah, makanan Makanan Meat Ya Meat and Honey Ya Meat Some Of them Eat Meat And Some Of Them Eat Honey Ya Terus Aktivitas Nah Nah Ada Aktivitasnya Ini dia In winter Ini aktivitasnya Keliatannya Ya In winter Some Beers Find A Snug Place To Hibernate Snug Place Tempat yang nyaman Biasanya Di dalam Gua Hati-hati Masuk gua ya Kalian kalau masuk gua Terus Apa lagi? Karakteristik Karakteristik Nah They have Beers Have Beers Have Have Six Four Codes Ya To Protect Them Ya From The Codes Ya Nah Itu dia Apa lagi? Habis? Habis ini ya Oh ya Kera lagi Ya Kera Di mana lagi Tempat tinggal? Mana Di tempat tinggal? Live Ini dia They live Live In The Forest Makanan Makanan Eat Plants Yeah Plants They eat Plants Beards Egg Small Animals And Insects They can They can They can They Can Hold Things In Their Hands Ya Clever Mammals Ini kenapa Tidak Dimasukkan Karena ini Bukan sebuah Aktivitas Ya Gimana Gimana Lari Dia Nah Ini apa lagi Nah Itu dia Karakteristik Nah Clever itu adalah Apa namanya Karakteristik Mereka Ya They Are Clever Mammals Mammals That Can Solve Problems Nah Itu dia Jawaban Dari Halaman 88 Buku Bahasa Inggris Kelas 8 Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kalian Berajin Belajar Sampai Jumpa Nah